Intro Halo Sobat Bedenli, pada materi kali ini kita akan belajar tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia Diketahui, jika nomor atom Na adalah 11 dan nomor emasannya 24 Ditanya jumlah proton dalam ion Na adalah A10, B11, C12, D24 Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang lambang unsur beserta nomor masa dan nomor atomnya Kakak berikan ilustrasi berikut Jika terdapat unsur X, Z, A, maka diingat-ingat terdapat beberapa bagian ya X itu sendiri adalah lambang dari atom atau lambang dari unsur Z itu adalah nomor atom Nomor atom menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron Kemudian A itu adalah nomor masa Lalu bagaimana cara kita menentukan neutron Untuk menentukan neutron yaitu Nomor masa dikurangi dengan nomor atom Maka A dikurangi dengan Z Diingat-ingat itu ya Sobat Bedenli Oke, sekarang kita perhatikan pada soal tersebut Pada soal diketahui Unsur Na Dia memiliki nomor atom 11 Dan nomor masanya adalah 24 Kita tentukan jumlah proton elektron dan neutron pada ion Na Kita tentukan protonnya terlebih dahulu Protonnya ingat, sama dengan nomor atom Karena nomor atomnya 11, maka jumlah protonnya juga 11 Sekarang kita tentukan jumlah elektronnya Jumlah elektron sama dengan nomor atom Tadi nomor atomnya berapa? Nomor atomnya adalah 11 Maka jumlah elektronnya juga 11 Kemudian untuk menentukan neutron Yaitu nomor masa dikurangi dengan nomor atom Nomor masanya berapa Sobat Bedenli? Nomor masa dari Na yaitu 24 Maka 24 dikurangi dengan 11 Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 13 Jadi jumlah proton dalam ion Na adalah jawaban yang benar yaitu B11 Selamat belajar Sobat Bedenli Salam edukasi Terima kasih telah menonton!